putih? putih? kaya hangus? putih kaya oli? halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel guru morfosis saya akan mencoba untuk memberikan pengalaman berbagi pengalaman saya berbagi keseharian saya tapi siapa tau ini bisa jadi referensi di tanah rantau baik itu sedang kuria ataupun bekerja cara atau metode atau teknik strategi agar bisa berhemat sepanjang hari sepanjang bulan sepanjang tahun jadi tidak hanya berhemat di hari-hari tua saja tapi sepanjang hari artinya ini adalah semacam agar bisa sedikit-sedikit menyisihkan anggaran untuk konsumsi kemudian nanti bisa saya gunakan untuk biaya keperluan saat mudik nah biar bagaimanapun kalau orang di rantau itu dianggap bekerja terus dan menghubungkan uang sehingga kalau pulang dari tanah rantau itu kalau tidak bawa oleh-oleh atau memberikan angpau sewajarnya kepada family itu dianggap kurang uptow atau kurang berkesan lalu bagaimana cara saya untuk siasati itu sedangkan di tanah rantau ini saya juga perlu biaya hidup biaya sosial juga atau keperluan-perluan keluarga yang lain ya ini salah satu caranya adalah bagaimana saya bisa berhima untuk konsumsi nah ini bisa juga ditiru oleh adik-adik mahasiswa yang sedanggulia artinya strategi-strategi atau teknik-teknik sederhana cuma bisa berimbas cukup signifikan bagi kehidupan dompet kita ikuti terus ya halo brem 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 itu bro dan mbak maksudnya ini saya mau berbagi teknik strategi agar sepanjang tahun bagi kalian itu yang in the cause anak rantau kayak saya ini anak rantau sebenarnya biar irit sepanjang tahun ini caranya apalagi kalau kalian yang mahasiswa ya biasanya kan dan mengandalkan kiriman nah benar-benar sekarang itu gaya kalau enggak beli di warung makan itu enggak gaul katanya kurang enak kurang simpel ini guru ini ini kasih tau berasih ini nah cukup enggak sampai satu sangkir ini 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 langkah pertama nah ini dicuci konon katanya air bekas cucian beras ini bisa untuk mengecang mengecangkan kulit wajah biar tambah putih kobla saya bertahun-tahun pakai ini gak putih-putih lah up lah kita kira up ini bergino kose ya nah tau nah putih 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 whoyal angus putih young nah setelah beras dibersihkan kasih air yang kita ambas ke masukan disini kita colokkan disini cobek deh nah nah sambil nunggu ini mak Wonderful kita mempersiapkan yang lain ini kebun belakang nanti ikutin saya ya kita ini petik masih mudah-mudah daunnya pertanyaannya adalah kenapa ini bisa tumbuh subur padahal pupuknya hanya ala keadaannya karena ini disamping septi tank nah kayak ada aura-aura magis yang keluar dari sela-sela lubang-lubang disamping-sampingnya yang kemudian ini akan memberikan nutrisi berlebih pada tumbuhan kenikir yang saya tanam maka jadinya subur begini karena ada aura magis tadi yang keluar dari dalam septi tank ini tabungan kami selama ini nah ini sudah nanti akan kita campur dengan sayuran yang lain nanti akan saya jelaskan disana sayuran yang orang sini tidak tahu kalau ini sangat lezat ini kalau dalam bahasa latinnya dinamakan kosmos kaukadus ini kalau orang penjual pecel bisa untuk saya pecel karena kenikir ini memiliki kandungan gisi yang sangat baik yang mengandung protein juga mengandung karbohidrat nemak kaya kalsium dan vitamin A juga dan yang utama bagi saya ini sangat ekonomis karena nanam sendiri disitu nanam sendiri tidak perlu diurus paling nyambutin rumput-rumput kecil aja dan bisa panen higienis juga karena tidak memakai pupuk-pupuk kimia atau apa hanya pupuk kandang tayai ayam kemarin saya buat pupuknya dan saya akan memasaknya ini ikan paus aduh ikan paus ikan ciliani paus ditangkepi nelayan sini nah ini gratis dikasih oleh salah satu murid yang baik hati dan tidak sombong nah ini kita masak disini nah perhatikan ya ini menu tangan saya tiap hari makanya irit kamu kira siang panas 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 kalau ikan teri kan paus paus waktu masih bayi kalau gede jadi paus kalau kecil disini makan teri katanya panas 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 Asep, asip Bisa Boreng Bisa kering, pembatai nih Pembatas Pembatas Nampak ini Itu rumah anak-anak yang masih kos-kos Itu mahasiswa-mahasiswi Yang masih ngadung ke orang tuanya Pintar-pintar strategi Manajemen perut Kita aja yang kerja Merantem ya harus pintar manajemen perut Paus tadi yang masih kecil ini ya Tanpa paus Kering Kita kasih air secukupnya Setelah itu Kita kasih ini jeruk Nah Biar kecut-kecut gimana itu? Kecut, mencet Ini menu Indonesia Raya ini Nih 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 asal Nih 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 Eh Kasih perasannya Nih 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 Tuhan ini udah sih cili-cili ini kita merebus hidal benihnya tadi air secukupnya dan yang penting ini menu tambahnya biar hasil rebusannya itu renggut dan yang sedap jadi kasih ini, garam secukupnya bikin agak saja saya kasih garam tambah ini 2 atau 3 sendok minyak goreng ini benar ini minyak goreng secukupnya kita aduk sudah siap kita tunggu dia mendidih sampai matang tapi enak tenang nih aku sehari-hari ya ini menuju sih kok saya perlu makan-makan restoran kelas mahal jiricak londong itu hidup itu harus sederhana ya sederhana nanti dipiral kita tidak bisa hidup sederhana kita tunggu ya oke penikir tapi pak hassan sudah mengerti lagi makanan sehat dikira rumput kemarin disakitkan nah jadi deh nah menu makan siang saya hari ini dan hampir tiap hari begini sebenarnya nih ikan laus masih kecil-kecil ini penikirnya ini nasi putihnya jadi kalau kita total ya kira-kira berapa ya ini ya ini gratis ini paling setengah on gak ada ini gratis juga ya kira-kira ya 5 ribuan sekali makan itu kamu bandingkan dengan permakan di balong yang 20-25 ribu enak banget ca kok kiro di gurung ini kemangsa panggadrimoke ini ini anak neng 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 ah ini lah kok ya pak ini teri nengi teri jadi jangan dikira ya bentar-bentang guru bingung enak makan enak apa ini trimung ini trigaring jadi tidak selamanya guru itu makan terus lima aklung ya gini ini kalau makan di warung dua kali sehari makan masing-masing sekali makan 25 ribu berarti satu hari kan 50 ribu ya satu bulan itu kan sudah seribu lima ratus 1.500.000 bandingkan kalau saya sekali makan ini sekitar 5.000 rupiah kali tiga puluh hari 30 hari berarti 150 ribu rupiah kita paling banter ya 200-300 lah saving berapa ya karena keperluan guru untuk merantau ini ya banyak yang terutama untuk tiket mudik dan guru merantau itu kalau mudik sampai dia kasih ampok berponakan ke orang tua di sini di sini di sini wangi ini 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 yang hangus jadi kesimpulannya begini jadi ya yang kita butuhkan di dalam hidup itu adalah bukan makan enak makan enak itu bukan tujuan yang utama itu enak mangan berikut restoran tapi mangan lumusun pahit silah ngeluh kakan hutang enak enak tapi ini harus cukup Pak Joni jadi ini masak ini itu itu benar tapi ini enak 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 campur seperti ini segar dua titik seger seger ya Allah oke begitu ya saya makan siang dulu gimana Anda PR ini PR apa Pak? apa PRnya? apa PRnya? matematika lah hahaha oke hari ini saya akan goreng ini nah tugas kalian adalah berapa berapa kira-kira jumlah kantari yang ada di sini piring ini ya hitung pakai rumus matematika yang kalian pelajari kemarin understand? understand oke brem thank you